Tentang topiknya adalah merhaba atau briefing. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, masihlah kita berdoa ikut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi saya akan share screen. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai merhaba. Oke, hari ini mungkin sampai dengan dua topik atau dua subtopik kita akan pelajari. Jadi merhaba dalam kata bahasa Turki, untuk pelajaran bahasa Turki, ini adalah berarti hi atau hello. Kita bisa lihat sebelah kiri misalnya. ada Taner, dan sebelah kanan ada Arzu. Oke, jadi sebelah kiri, merhaba, Ben Taner. Ben Taner. Halo, saya Taner. Jadi Ben artinya saya. Oke, lalu yang sebelah kanan, merhaba, Ben Arzu. Halo, saya Arzu. Jadi ketika kita pertama kali bertemu dengan orang yang kita kenal, atau mungkin yang belum kenal juga, kita biasa gunakan merhaba. Contoh, di bawahnya, saya minta kalian coba mungkin menulis, atau mungkin membuat di catatan kalian, merhaba, Ben, lalu dianjukan dengan nama kalian. Oke, sebagai contoh, saya minta coba cut LC di anda. Merhaba, cut LC. Apakah suara saya terdengar? Can you please open your mic? Oke. Merhaba. Bagus. Ben Marwaji Hojam. Silahkan. Merhaba. Ben Marwaji Hojam. Bukan. Kalau saya, Marwaji, kalau LC, atau cut LC, gunakan nama sendiri. Contoh, Ben Marwaji. Merhaba, Ben Marwaji Hojam. Silahkan. Ben, LC. Gizel. Bagus. Oke. Jadi, contoh yang kedua, misalnya ada, di layar saya, ada Sharifah Fatih. Oke, Sharifah Fatih, bisa buka mic-nya. Merhaba, Ben Marwaji. Silahkan. Merhaba, Ben Sharifah. Gizel. Bagus. Oke. Lalu, selanjutnya, ketika kita juga menyapa orang lain, kita akan gunakan sesuai dengan waktu, sapaannya. Kalau bahasa Inggris, biasanya kita kenal dengan good morning, di pagi hari, good afternoon, di siang hari, good evening, di sore hari, dan good night, di malam hari. Dalam bahasa Turki, ya, kenapa kita tidak pelajari hurufnya dulu, Hojam? Kita pelajari kata-katanya dulu. Nanti di pelajaran ketiga dan keempat, baru kita akan bahas tentang huruf-huruf bahasa Turki. Oke. Sebelah kiri terlihat gambar ada seorang anak yang baru bangun di jam tujuh. Jadi, kita gunakan kata good night good night good night Lihat, huruf U-nya ada titik dua di atasnya. Bukan good night tapi tipis good night Oke. Lalu, dijawab lagi good night Kalau ada kata merhaba, kita jawabnya merhaba. Kalau kita disapa gunaiden, kita jawab gunaiden. Oke. Contoh, ada Dina. Dina. Oke. Gunaiden, Dina. Gunaiden. Oke. Merhaba. Merhaba. Oke. Ben, Marwaji. Ben, Dina Elfiana. Güzel. Aferin. Terima kasih, Dina. Selanjutnya, next, kita ada setelah siang, setelah jam 12, kita gunakan kata siapa? Iyi günler. Oke. Iyi günler. Could you repeat after me? Tolong bisa diikuti. Iyi günler. Iyi günler. Oke, ulang. Iyi günler. Iyi günler. Bagus. Oke. Yang pagi, gunaiden. Gunaiden. Bukan gu, tapi gu. Gunaiden. Iyi gunaiden. Gunaiden. Güzel. Bagus. Lalu, sore, iyi akshamlar. Iyi akshamlar. Oke, di sini ada huruf S, tapi di bawahnya ada tangkainya. Kita pertebal, bukan S, tapi S. Oke. Iyi akshamlar. Iyi akshamlar. Boleh, sekali lagi. Iyi akshamlar. Iyi akshamlar. Güzel. Selanjutnya ada yang malam. Iyi gejeler. Iyi gejeler. Oke. Iyi gejeler. Iyi gejeler. Oke. Di sini C, kalau tidak ada tungkai di bawahnya, kita baca J ya. Iyi gejeler. Oke. Saya akan tanya satu per satu. Mohon dijawab. Setelah saya, setelah ini ada Nafita. Merhaba, Nafita. Merhaba. Gunaidin, Nafita. Gunaidin. Iyi gunlar, Nafita. Iyi gunlar. Iyi akshamlar, Nafita. Iyi akshamlar. Ben Marwaji. Ben Nafifah. Oke. Iyi gejeler, Nafita. Nafifah. Iyi gejeler. Güzel. Aferin, Nafifah. Aferin, Güzel. Kita balik dulu. Oke. Setelah itu, jadi pagi, Gunaiden. Siang, Iyi gunlar. Sorry, Iyi akshamlar. Malam, atau menjelang tengah malam, Iyi gejeler. Biasanya, Iyi gejeler itu disampaikan sebelum tidur. Oke. Baik. Selanjutnya, kita lihat, di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan sini. Atas. Kita lihat, ada dua orang yang sedang berdialog. Yang satu bernama Aisye, yang kedua Meriem. Oke. Saya minta volunteer yang bisa menjadi Meriem. Mungkin saya minta ada Shakira Shiva. Could you please open your mic? Shakira. Oke. Shakira, merhaba Shakira. Merhaba. Oke. Saya akan jadi Aisye, Meriem, Shakira ya. Oke. Kita letihkan. Merhaba. Merhaba. Benim Adem Aisye. Senin Adene. Benim Adem Meriem. Memnun Oldum. Benbe Memnun Oldum. Oke. Merhaba tadi apa maknanya? Merhaba. Halo ya. Halo. Hai. Halo. Hola. Oke. Atau bahasa Arabnya Merhaban. Asal katanya serapanya dari bahasa Arab. Yang kedua disini ada Benim Adem Aisye. Artinya nama saya Aisye. Benim Adem Aisye. Benim Adem Putri. Benim Adem Dina. Benim Adem Nafifah. Benim Adem Marwaji. My name is Marwaji. Senin Adene. What is your name? Senin Adene. Senin Adene. What is your name? Maka dijawab Benim Adem Meriem. Benim Adem Meriem. Nama saya Meriem. Merhaba. Halo. Merhaba. Halo. Benim Adem Aisye. My name is Aisye. Senin Adene. What is your name? Benim Adem Meriem. Nama saya Meriem. Memnun Oldum. Nice to meet you. Bende. Saya juga Memnun Oldum. Senang bertemu dengan Anda. Oke. Saya minta mungkin satu volunteer. Ada Alia Varianti. Kenapa Alia? Merhaba. Gunaidin Alia. Gunaidin. Iy Akshamlar Alia. Iy Akshamlar. Iy Gejeler Alia. Iy Gejeler. Oke. Benim Adem Marwaji. Senin Adene. Benim Adem Alia. Memnun Oldum. Bende Memnun Oldum. Gizel. Aferin Alia. Terima kasih banyak. Oke. Sampai di sini. Kita balik lagi ke yang selanjutnya. Oke. Di sini ada latihan sedikit. Oke. Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh. Itu kayak tubi gitu ya? Ben. Sebenarnya Ben itu artinya I. Saya. Adem, asal katanya Ad, artinya nama. Adem, nama saya. Oke. Kalau Aden, nama kamu. Adem, nama saya. Adem, nama kamu. Benim Adem, nama saya. Senin. Sen itu artinya kamu. Senin Aden, nama kamu. Gitu. Oke. Kita lihat. Ada latihan sebentar. Atau sedikit. Nanti saya bisa lihat. Kira-kira mulai dipikirkan dulu. Ada Erol, ada Mehmet. Lalu percakapannya seperti ditulis di layar. Oke. Kita mulai. Merhaba. Merhaba. Benim Adem Erol. Nah. Kira-kira selanjutnya apa? Senin Adene. Senin Adene. Guzel, Shakira. Senin Adene. Siapa? Namamu. Lalu Mehmet akan menjawab? Benim Adem Mehmet. Benim Adem Mehmet. Betul. Guzel. Benim Adem Mehmet. Merhaba. Merhaba. Benim Adem Erol. Nama saya Erol. Senin Adene. Siapa namamu? Benim Adem. Nama saya Mehmet. Mehmet. Oke. Lalu Erol menjawab? Memnun Oldum. Guzel. Memnun Oldum. Memnun Oldum. Tenang, berkenalan, berkenalan. Lalu Mehmet menjawab? Bende Memnun Oldum. Bende Memnun Oldum. Aferin, Guzel, super, mantap. Oke. Balik lagi. Lihat. Di sini juga ada latihan. Oke. Kita lihat. Di sini sebenarnya latihan. Saya minta dua orang. Ada Nadine. Boleh Nadine? Nadine menjadi Arkadash. Satu orang yang di sini. Lalu satu orangnya lagi bisa Dina. Are you ready? Nadine and Dina. Yes. Yes. Jadi silahkan dimulai. Merhaba. Oke. Merhaba. Guzel, selanjutnya. Merhaba. Oke. Dina betul. Selanjutnya. Nadine. Selin Adine. Oke. Benim Adim. Benim Adim Dina. Oke. Benim Adem. Bukan Adim. Tapi Benim Adem. Karena dalam bahasa Turki ada huruf yang, I-nya ada titiknya di sini. Lihat. Lalu ada huruf I yang tidak ada titiknya. Nah, I yang tidak ada titiknya kita baca. Benim Adem. Oke. Benim Adem. Guzel. Oke. Oke. Selanjutnya. Silahkan dilanjutkan. Dina. Benim Adem Nadine. Yang ini. Pekki. Oke. Lanjutkan sama Nadine. Benim Adem. Benim Adem Nadine. Oke. Betul. Benim Adem Nadine. Lalu Dina. Menun Aldum. Guzel. Nadine. Benim Adem. Menun Aldum. Guzel. Aferin. Terima kasih banyak. Nadine dan Dina. Oke. Kembali lagi ke topik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Baik. Selanjutnya. Kita lihat. Oke. Ini ada games. Jadi kita akan matchingkan. Pasangkan. Kira-kira kalau pertanyaannya itu jawabannya yang mana. Tapi sebelum masuk ke sana. Saya akan sampaikan sedikit tentang beberapa subjek. Atau istilahnya kata ganti perorangan. Oke. Di sini Memnun Aldum tadi kita sudah tahu. Artinya senang berkenalan dengan Anda. Tadi Iy Gunler juga sudah tahu. Selamat. Si. Selamat siang. Oke. Kalau Senin Adene. Siapa namamu? What is your name? Nah. Di sini ada tiga yang mungkin belum familiar. Yang selain Ben. Ben itu artinya saya. Sen itu artinya kamu. Lalu ada O. O itu artinya dia. O artinya dia. Oke. O Kim artinya. Kim itu siapa? Jadi siapa dia. O Kim. Oke. Lalu kalau kita tanya Benim Adem Marwaji. Kalau kita tanya ke orang yang kata ganti kedua. Atau kamu. Senin Adene. Tapi kalau kita tanya namanya dia siapa? Onun Adene. Dan di sini juga ada Soyaden. Kalau Adene. Senin Adene itu artinya nama depan. Soyade itu artinya nama belakang. Jadi Soyaden. Siapa nama belakangmu? Oke. Kita lihat. Mulai dari Igunler. Kira-kira kita pasangkan kemana? Igunler. Kesini. Kesini. Atau kesini. Ke Igunler juga. Igunler juga. Kita lihat. Oke. Betul. Oke. Selanjutnya. Memnun Oldum. Kira-kira kemana? Kesini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Yang kelima. Yang kelima. Lima. Bendem Memnun Oldum. Lalu Senin Adene. What is your name? Yang mana? Benim Adem. Benim Adem. Benim Adem. Benim Adem. Oke. Betul. Sekali. Soyaden Ne. Siapa nama belakangmu? Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Oke. Soyaden. Keskin. Oke. Yang selanjutnya. O Kim. Siapa dia? Yang keempat. Yang keempat. Betul. O Kim. O Senov Arkadashem. Teman sekolah saya, Maryam. Nanti di topik selanjutnya kita akan bahas ini lebih detail. Lalu yang terakhir. Yang keenam. Onun Adene. Onun Adem. Aisyah. Oh. Aisyah. Betul. Oke. Mau dicatat dulu? Atau di screenshot boleh? Nanti saya akan saya kirimkan materi ini juga. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Memnun oldum topar. Memnun oldum artinya senang berkenalan dengan Anda. Nanti ada versi yang lebih lengkap. Sebenarnya Memnun oldum saya senang. Memnun senang oldum saya menjadi senang. Oke. I became happy. Iyi Gunler. Iyi Gunler. Selamat siang. Oke. Yang di sini. Sekali lagi kita review. Good night. Selamat pagi. Iyi Gunler. Selamat siang. Lihat ada jamnya di sini. Jam 7 pagi. Iyi Gunayden. Lalu ada selamat siang. Iyi Gunler. Lalu ada selamat sore. Mungkin kalau di Indonesia jam 6 sore itu sudah malam ya masuknya. Tapi karena kita belajar bahasa Turki, maka kita gunakan juga budaya Turki. Di sana jam 6, karena mayoritas masih subtropis, daerahnya, maka di musim panas biasanya malam itu mulai jam 9, jam 8, mulai gelap. Jadi jam 6, jam 5 itu masih dikatakan sore atau jam 7 malam. Jam 7 sore. Lalu yang terakhir ada jam 11 malam. Iyi Jujur. Oke. Jangan khawatir, topik dan material ini akan saya share. Biasanya aku ketemu. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas tadi kalau ketemu, bertemu dengan orang. Bagaimana jika berpisah dengan orang lain. Oke. Kalau berpisah dengan orang lain, kita akan lihat. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris kita bilang apa? Goodbye atau see you later dan lain sebagainya. Jadi dalam bahasa Turki, kata perpisahan ini banyak sekali versinya. Oke. Yang pertama kita lihat di gambar nomor 1. Hosh cakal. Hosh cakal artinya see you later. Oke. Maka dijawabnya gule-gule. Gule-gule. Oke. Sebelahnya ada nomor 2. Ada hosh gel din. Selamat datang. Hosh gel din. Selamat datang. Lalu orang yang datang akan menjawab hosh bulduk. Biasanya dalam bahasa Indonesia tidak ada padat yang kata ya. Kalau kita selamat datang, terima kasih biasanya. Tapi kalau dalam bahasa Turki, kalau kita disapa hosh gel din. Maka kita jawab dengan hosh bulduk. Hosh gel din. Hosh bulduk. Hosh gel din. Sebenarnya makna yang sebenarnya adalah kalau hosh gel din selamat datang, hosh bulduk senang berjumpa. Atau senang bertemu. Tapi padanannya adalah hosh gel din dijawab dengan hosh bulduk. Kalau ada yang mengatakan sampai jumpa, hosh cakal, padanannya adalah dijawab dengan gule-gule. Oke. Yang ketiga, gambar ketiga, ada satu anak yang akan berpisah dengan ibunya, mau berangkat sekolah. Ibunya bilang, Sampai bertemu lagi. Sama dengan hosh cakal sebenarnya. GORUSHMEK UZERE. Lalu anaknya jawab, GORUSHURUS. 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 Oke. Di gambar yang keempat, KENDINE IBAG. Ini mungkin jarang sekali dibakai, tapi gak apa-apa sebagai perbenaran kita. KENDINE IBAG artinya, TAKE CARE OF YOU. Apa ya? Hati-hati di jalan, atau mungkin JAGA DIRIMU. Nah, JAGA DIRIMU. SENDE. SENDE, tadi artinya apa? SENDE. KA, KAMU. SENDE, KAMU juga. Oke. Untuk bisa lebih menyempurnakan pronunciation kita, mari kita sama-sama membaca, mohon ikuti, repeat after me. Oke. Nomor satu, HOSCHAKAL. 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 Bagus. Bagus. Karena di sini ada SHE, ya. Bukan HOSCHAKAL. Tapi HOSCHAKAL. HOSCHAKAL. Oke. Jawabnya, GULE-GULE. 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 Oke. Lalu ada lagi. HOŞGELDIN. 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 HOŞBULDUK. 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 Ini ada O. O tapi titiknya dua. Kalau O tidak ada titiknya, O tebal. O. Tapi kalau ada titiknya, E. Tipis. Urufnya di ujung lidah. HOŞGELDIN. 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 Apa namanya? Pangkal leher. Kalau O yang titiknya, E. Sedangkan U, kalau U tidak ada titiknya, kalau U tidak ada titiknya, tebal U. Tapi kalau ada titiknya, U. Oke. Sama di sini. GULE-GULE. Bukan GULE-GULE. Tapi GULE-GULE. Lalu ini. GULE-GULE. 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 Oke. Apakah sudah mulai pegang kulutnya? GULE-GULE. Menggunakan kata E, 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 yang harus ditipiskan. Berit lanjut. KENDINE IYIBAG. KENDINE IYBAG. KENDINE IYBAG. KENDINE IYBAG. IYBAG. KENDINE IYBAG. KENDINE IYBAG. Oke. Jawabnya SENDE. SENDE. Kamu juga. Oke. Saya mau latihan. Valuntir satu orang. AFRA. Boleh. AFRA. Macet-macet, Pak. Macet-macet. Oke. Kita ganti. Jihan. Jihan Shakira. Merhaba, Jihan. Merhaba. Nasil Sen. Eh, sorry. Belum itu. Benim adım Marwaji. Benim adım Jihan. Benim adım? Benim adım Jihan. Oke. Günaydın. Günaydın. İyi günler. İyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler. Oke. Hoş geldin, Jihan. Hoş bulduk. Güzel. Güzel. Bagus. Hoş geldin, Jihan. Gule-gule. Bagus. Bagus. Pronounsnya sudah bagus. Gule-gule. Bagus, Jihan. Lalu, geruzmek uzere, Jihan. Geruz-uruz. 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 Teşekkür ederim. Terima kasih, Jihan. Teşekkür ederim. Apa ada pertanyaan? Sampai di sini. Teşekkür ederim. Oke. Karena tersisa tinggal 2 menit lagi atau 3 menit lagi, kita akan lihat preview yang sudah dipelajari. Mulai tadi. Oke. Kata-katanya apa saja. Yang pertama, kita tadi sudah bahas tentang Günaydın. Artinya, selamat pagi. Igunler. Selamat. Siang. Siang. Shammlar. Selamat. Selamat sore. Sore. IGJler. Selamat. Selamat malam. Oke. Selanjutnya ada Merhaba. Artinya. Halo. 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 Bagus. Halo. Gitu. Benim Adem Aisye. Nama saya. Nama saya. Oke. Bagus. Senin Adene. Siapa namamu. Siapa namamu. Siapa namamu. Betul. Memnun Oldum. Senang berjumpa. Senang berkenalan denganmu. Senang berkenalan denganmu. Oke. Mende. Memnun Oldum. Senang bertemu denganmu juga. Saya juga senang berkenalan dengan Anda. Oke. Yang selanjutnya. Yang barusan topik kedua. Ada. Gule-gule. Artinya. Hati-hati. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Gourish Mekuzere. Enggak. Sorry. Sorry. Saya review. Lebih bagus gini. Gourish Mekuzere. Jumpa lagi. Gule-gule. Dada. Dada. Atau bye-bye. Oke. Gourish Urus. Juga sama. Sampai jumpa lagi. Lalu ada. Hosh Geldin. Selamat. Selamat. Datang. Bagus. Dan Hosh Bulduk. Kari. Senang bertemu dengan Anda. Sampai apa. Senang bertemu. Oke. Selamat datang. Biasanya jawabnya Hosh Bulduk. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada. Saya izin terakhir mungkin untuk dibuka kamera untuk di screenshot. Boleh? Sama-sama. Oke. Kasih senyum yang bagus. Oke. Baik. Saya akan hitung bersama. Ada Nabila belum dibuka Nabila? Maaf. Oke. Satu. Dua. Tiga. Oke. Sekali lagi. Sorry. Satu. Dua. Tiga. Oke. Akadashlar. Akadashlar artinya teman-teman. Teşekkür ederim. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri. Pertemuan pada hari ini. Guru suruh. Oke. Gula-gula. Gula. Gula. Gula.